Terima kasih telah menonton di Street Soccer. Apa saja berita sepak bola terkini selama sepekan, kita akan membincangkannya bersama Goal.com Indonesia. Saat ini saya sedang bersama-sama dengan pemimpin redaksi dari Goal.com Indonesia, Agung Harsya. Agung, senang sekali bisa kembali perjumpaan dengan Anda. Apa yang kira-kira top news yang paling menarik dari dunia sepak bola selama sepekan ini? Paling menarik dan juga menjadi fokus dari kita tentu saja piala FF yang sedang berlangsung di Hanoi dan Singapura. Ketika Indonesia juga bertarung di grup A bersama tuan-tuan Vietnam, Filipina dan Laos. Dan ini yang biasanya selalu menjadi pusat perhatian ya tim nasi Indonesia kita. Bahkan mungkin dari catatan kami biasanya piala FF mengalahkan dari piala dunia gebiarnya. Dan jika kita lihat bagaimana rekor Indonesia di piala FF selalu penuh dengan harapan, penuh ekspektasi, namun tidak pernah juara. Bagaimana kansnya pada piala FF kali ini? Ya, memang Indonesia runner-up terbaik ya mungkin ya sepanjang masa karena 4 kali menjadi runner-up. Dan kali ini pun masuk turnamen rasanya juga agak berat mengajar target juara. Walaupun ditargetkan oleh FF yang menjadi juara. Tapi memang realistif dari yang kita lihat juga waktu pertandingan melawan Vietnam, rasanya Indonesia masih banyak tugas untuk lolos ke semifinal bahkan final. Jika dibandingkan dengan grup satunya lagi di Singapura, ada Malaysia, ada Thailand juga disana cukup berat. Grup Indonesia sebenarnya relatif. Di atas kertas relatif lebih enteng. Tapi bagaimana Anda memandang kekuatan dari para pesaingnya di grup ini? Ya, mungkin salah satunya adalah Indonesia tidak terbiasa bermain tandang. Ketika mereka harus bermain di hadapan pendukung Vietnam yang memenuhi stadion, mereka merasakan atmosfer yang berbeda. Dan kebanyakan pemain Indonesia juga sering bermain di Senayan yang dimanjakan oleh dukungan puluh ribuan supporter. Dan kali ini walaupun mungkin juga kita bisa lihat kekuatan di Asia Tenggara sudah merata. Jadi Filipina pun tidak bisa dianggap sebagai tim kacangan lagi. Laos juga membuktikan bahwa mereka juga punya kualitas. Dan bahkan di grup B, Myanmar juga hampir mengalahkan Malaysia. Dan saya rasa Myanmar bisa memberikan kejutan di Piala FF tahun ini. Jika kita melihat squad dari Tinas Indonesia pada Piala FF kali ini dibandingkan dengan Piala FF sebelumnya tahun 2012, tidak diperkuat pemain terbaiknya. Apakah squad Indonesia kali ini bisa dikatakan punya kemampuan yang bisa menjadi juara jika dibandingkan dengan sebelumnya? Ya mungkin lebih enak kita dibandingkan dengan 2010 ketika sama-sama ditangani oleh Riddle. Tapi memang kualitas pemain mungkin lebih baik karena Riddle punya pilihan lebih banyak untuk tahun ini. Tapi persiapan di tahun 2010 itu lebih siap, lebih panjang. Dan saat ini kita lihat seperti pertandingan melawan Vietnam, Indonesia masih merabah-rabah strategi yang hendak mereka jalankan. Dan ada kurangnya kreativitas di lini tengah. Dan rasanya memang agak berat saya bilang untuk menjadi juara. Apakah ada memang perubahan taktik dari Alfa FF? Karena dibandingkan dengan 2010 seperti yang Anda bilang tadi, ada perbedaan cara bermain yang sangat-sangat jauh di sana? Ya, di 2010 kita lihat Indonesia bermain atraktif, menyerang. Mungkin itu karena bermain di kandang sendiri ya. Jadi kalau di 2014 ini yang kita lihat di laga awal kemarin, Indonesia bermain lebih hati-hati. Lebih seimbang tapi. Jadi sepertinya Riddle juga menerapkan taktik agar para pemain tidak melakukan salam terlalu banyak di lini pertahanan. Walaupun akhirnya ada dua blunder ya, atau dua sapuan yang tidak bersih yang dimanfaatkan pemain Vietnam untuk dijadikan goal. Jadi ada pilihan juga di lini tengah Riddle yang memainkan Manahati dan Maitimo secara bersamaan. Padahal Indonesia butuh satu orang pemain yang mengatur kreativitas supaya bola bisa mengalir ke depan. Oke, sekarang kita sedikit melebar ke sepak bola internasional. Apa top news dari goal.com mengenai sepak bola mancanegara? Selain Liga Champions yang bergulir ke tengah pekan ini, kita juga punya Liga Primer Inggris yang memasuki masa kursial di bulan Desember. Karena seperti Chelsea misalnya, harus bertanding delapan kali sepanjang Desember. Jadi ketika kompetisi lain seperti Jerman atau Belanda atau Itali yang ada periode liburan. Tapi Liga Primer Inggris kita ketahui tidak mengenal kata libur dan mereka ada Boxing Day, ada laga tahun baru. Jadi fokus akan kami arahkan ke persaingan di BPL. Oke Agung, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk mendapatkan berita-berita terbaru dunia sepak bola, silahkan klik di goal.com dan follow account twitter at goal underscore ID. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.